Dan kita akan pantau secara langsung laporan kepadatan pemudik tepatnya di terminal rambutan Jakarta ada rekan saya produser lapangan CNN Indonesia Fajar Suparyanto yang saat ini berada di sana Fajar hingga sore ini bagaimana kepadatan arus pemudik di sana? Ya Fajar memang jelang H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri ini sudah nampak kepadatan pemudik yang akan mudik ke kampung halamannya ini tercatat pada dari pagi hingga sore hari ini sudah tercatat sekitar 8.000 pemudik yang akan berangkat menuju kampung halamannya lalu ini kalau kita kalkulasikan dari H-10 hingga H-2 ini sudah ada lebih dari 78.000 pemudik yang melewati atau melalui terminal kampung rambutan ini untuk menuju ke daerah mereka masing-masing namun memang daerah Jawa Tengah ini masih menjadi salah satu destinasi tujuan para pemudik ini dan memang untuk mengantisipasi hal tersebut, lonjakan tersebut dari pihak kampung rambutan juga di Sub telah menyediakan lebih dari 3.000 bus reguler serta 350 bus pariwisata serta 250 bus kota dan untuk hal lainnya adalah dari pihak kampung rambutan sendiri juga telah menyediakan seperti poskol kesehatan bagi para pemudik yang memang nantinya mempunyai fisik atau kondisi tubuh yang kurang sehat lalu juga ada ruang laktasi atau ruang khusus untuk ibu menyusui lalu juga ada tempat untuk mengecek kendaraan yang akan berangkat nantinya jadi sebelum berangkat nantinya seluruh bus ini akan dicek kesiapannya apakah layak untuk berangkat atau tidak seperti kondisi pengembudi bus, apakah fit untuk mengemudi lalu apakah nantinya seperti nomor kendaraan lalu juga seperti detail-detail lainnya untuk keberangkatan bus sendiri dan untuk keamanan sendiri pihak terminal kampung rambutan ini telah bekerjasama dengan Polsek Ciracas, lalu TNI Polri, serta Satpol PP begitu untuk mengamankan terminal kampung rambutan jadi memang untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pemudik ini semua berkoordinasi dengan baik Eva Baiklah Fajar Suparyanto merlaporkan langsung dari terminal kampung rambutan Jakarta Terima kasih Selamat menikmati